Hal itu disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Capri, Reni Yusnelli, melalui Tanjung Pindang TV. Reni menjelaskan, hingga saat ini program pemutihan pajak kendaraan untuk tahap kedua, masih berlangsung hingga akhir November 2022 mendatang. Insentif pembebasan pokok pajak sebesar 30% itu diberikan dalam rangka HUD Capri, menyusul program tahap pertama sebelumnya yang telah berakhir di bulan Agustus. Reni mengingatkan kemungkinan tahun depan program pemutihan ini tidak akan berlaku lagi karena sudah adanya undang-undang yang baru. Selain itu, kepolisian melalui Direktorat Satlantas juga mulai menerapkan aturan baru terkait penghapusan data dokumen kendaraan jika tidak membayar pajak selama 5 tahun. Kita berharap semua penunggak pajak, ini penunggak pajak, wajib pajak, penunggak pajak itu bisa membayar kendaraannya. Karena tahun depan kita tidak buka lagi. Tahun depan tidak ada lagi pemutihan. Karena kita sudah masuk nanti ke undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru, undang-undang AKPDI yang baru juga. Terus kepolisian juga akan mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Yang kemarin ada isu-isu yang mengeluarkan 2 tahun dikasih peringatan. Dimana tahun tidak membayar pajak, 2 tahun dikasih peringatan tidak juga membayar pajak akan dihapus. Hapus artinya dibodongkan. Nah, sebelum itu kejadian, bagus sekali membayar pajak dulu. Karena tahun depan tidak ada lagi. Kita memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang mengunggak. Mantan PJS Sekda Keapri ini juga mengungkapkan, dengan adanya program pemutihan denda pajak ini, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Keapri tercapai. Wajib pajak dapat mendatangi kantor UPT SAMSA terdekat di daerah masing-masing. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.